Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di rio rio haspot channel keisuke Honda tahu siapa dia bocil minggir dulu deh nggak bakalan kenal siapa Honda dia ini legenda hidup timnas Jepang yang udah malang melintang di berbagai klub besar dunia Honda ini tuh udah mengamati sepak bola Indonesia ini sejak ia masih aktif sebagai pemain bola dan baru-baru ini Honda ini mengomentari soal Indonesia lawan Jepang menurut Honda Indonesia emang sulit membuat ngalahin Jepang sebab perbedaan budaya yang sangat mencolok ya dimana menurut Honda anak-anak di Jepang itu umur 5-10 tahun itu udah sibuk nih jadi atau bermimpi jadi pesepak bola profesional sementara di Indonesia umur 15 tahun itu baru mulai fokus ke sepak bola profesional jadi memang ada gap atau jarak ya antara di Jepang dengan di Indonesia soal bagaimana kecipaan anak-anak Indonesia dan Jepang soal sepak bola kenapa Honda bisa mengetahui seperti itu karena dia ini ya mungkin udah pengalaman ya karena dia melatih timnas Kamboja sebab dia tahu nih Kamboja pun mengalami hal yang sama lalu bagaimana pendapat Kaisuke Honda soal timnas Indonesia saat ini menurut Honda di sepanjang sejarah dia mengamati perkembangan sepak bola Indonesia memang baru beberapa tahun belakangan ini timnas Indonesia ini disebut hidup di sepak bolanya ya bahkan menurut Honda saat ini di Asia Tenggara Indonesia adalah tim yang paling berbahaya dengan pemain-pemain Eropanya Indonesia adalah tim di Asia Tenggara yang sangat berbahaya dari segi kualitas mereka punya pemain-pemain yang sempurna ujar Honda tapi untuk berbicara di dunia Indonesia masih butuh waktu karena untuk membentuk sebuah tim yang hebat dengan pemain-pemain baru ini mustahil dilakukan dalam waktu singkat sangat mustahil kecuali jika Indonesia bisa menggunakan pemain-pemain seperti Los Galacticosnya Real Madrid di tahun 2000 ujar Kaisuke Honda apa artinya disini kita bisa belajar disini kita ambil pengalamannya Kaisuke Honda Honda tahu ya jika ingin instan ya harus pakai pemain-pemain yang super bintang dunia tapi kalau nggak punya pemain super bintang dunia ya harus perlu kesabaran untuk membentuk sebuah tim yang menjadi bintang kita bisa belajar dari Kaisuke Honda di Jepang di jamannya Kaisuke Honda itu mungkin jadi pesepak bola nomor 1 superstar sepak bolanya Jepang lah bersama Nakamura dan juga Shinji Kagawa kali ya tapi apa yang dialami Honda ketika dia di Eropa bahkan untuk menjadi starting eleven pertama atau dipilih pemain utama aja di Liga Eropa contoh di AC9 dia butuh waktu yang cukup lama di AC9 saja dia butuh waktu 5-6 bulan untuk bisa tembus tim utama dia selalu dicadangkan sekelas Kaisuke Honda yang di Jepang dianggap sebagai superstarnya sepak bola Jepang ketika dia ke Eropa dia jadi cadangan apalagi sekelas timnas Indonesia yang pemain-pemainnya kebanyakan grade B dan C untuk mendapatkan hasil atau ingin langsung juara atau langsung hebat itu nggak nggak akan mudah sangat mustahil butuh waktu yang cukup lama ya kalau kalian ingin melihat timnas Indonesia ini juara dunia atau berbicara di kancah dunia ya coba pakai cara instan bisa nggak PSSI mewujudkannya nih saya kasih contoh ya keeper ambil Manuel Neuer back Virgil van Dijk, Sergio Ramos, Marquinhos, dan Tretan Alexander-Arnold gelandang Kasemiro, Kevin De Bruyne, Luka Modric, Lamin Yamal striker CR7, Messi, dan juga Erling Haaland itu baru kita bisa percaya dan kita yakin bahwa Indonesia akan jadi juara dunia lah kalau kita nggak punya sebelah pemain tadi terus juga mengharapkan ataupun menargetkan hal yang muluk-muluk pada para pemain timnas Indonesia yang grade B dan grade C mimpi oke lanjut seperti yang kalian tahulah FIFA baru saja menjatuhkan sanksi pada timnas Indonesia ada beberapa kejadian di round 3 kemarin ya oke kita akan coba jabarkan satu persatu sanksinya ya sanksi yang pertama adalah terlambat kickoff di laga Indonesia lawan Australia oke kita jelaskan ya soal terlambat kickoff ini kenapa sih terlambat kickoff ini yang seperti apa kenapa kok bisa didenda gitu kan jadi ini memang ada peraturan ya peraturan ini sudah tertulis ya di peraturannya FIFA bahkan di Liga 1 pun sudah diterapkan jadi yang dihitung itu di babak kedua ya ketika pemain itu telat masuk ke lapangan atau mungkin telat kickoff karena timtok ya itu akan dihitung nih sama match commisioner dihitungin cara ini gimana sih jadi ketika match commisioner itu sudah berdiri di tengah lapangan di pinggir tengah lapangan itu itu artinya dia sudah siap menghitung nih jam apa menit berapa sih harus dilakukan kickoff babak kedua ketika ada salah satu tim yang masih lakukan timtok ataupun belum masuk ke lapangan maka ini akan dihitung sebagai telat kickoff kalau di Liga 1 masih mending ya telat kickoff itu dendanya 25 juta tapi kalau di AFC atau FIFA ini dendanya bisa 3 kali lipat nah Indonesia aja ini kan kena dendanya itu 100 juta lebih ya 150 juta atau 179 juta gitu gara-gara klat ikop di laga lawan Australia ini ya sanksi yang kedua adalah manajer timnas Sumarji ini disanksi larangan tampil 1 kali bersama timnas Indonesia usai kena sanksi kartu merah langsung lawan Bahrain dan denda uang sekitar 150 juta rupiah sanksi yang ketiga dijatuhkan pada analis Sintayong Kim Jongjin yang disanksi 4 pertandingan dan duit sebesar 135 juta ya yang terjadi keributan Indonesia lawan Bahrain yang keempat balik lagi ya ini ke terlambat kickoff kali ini di laga lawan Cina dendanya lebih gede ya 179 juta ini pun kejadiannya di babak kedua nah ini kenapa ya kok lebih gede daripada denda yang tadi ya itu kami sebenarnya kami mau jelasin tapi tadi kami itu udah upload sore hari ternyata kami kena teguran jadi kami nggak bisa jelasin secara rincinya karena takutnya nanti kami ini dianggapnya menjadi provokator atau mungkin menjelekkan AFC ataupun FIFA ya jadi kami nggak bisa menjelaskan secara detail ya permasalahan ini cuma disini kita bisa lihat ya kenapa kalau sama Indonesia itu cepat banget ya jatuhkan sanksi tapi kenapa ke pihak lain ataupun negara lain atau tim lain itu seolah-olah ya ditutup-tutupi ya contohnya aja ya wasit kemarin itulah saya nggak perlu sebutin sama wasitnya takutnya ya ini sensitif banget sih sekarang tuh youtube kalau kami nyebutin soal si wasit anu tuh ya itu langsung kami kena teguran loh jadi ya udahlah kalian tau lah wasit yang mana kalian juga tau lah yang kejadian yang mana ya tapi ya inilah kalian juga tau namanya hukum dunia hukum dunia itu nggak ada yang adil sebenarnya apalagi Indonesia ini tim yang peringkat rendah ya jadi wajar kalau Indonesia ini selalu ditekan terus ya apalagi hubungan Indonesia dengan AFC kan kurang bagus jadi ya ini tambah tambah mempersulit lah jadi disini kita bisa sama-sama belajar ya namanya komdisk itu kayak gini ya nggak di luar nggak di dalam sama aja komdisk PSSI juga begitu cepat banget jatuhin sanksi kalau pada tim-tim yang tertentu ya tapi kalau sama tim-tim yang deket sama mereka ya mereka seolah tutup mata jadi ini tuh bisa jadi bahan evaluasi buat PSSI jika apa yang dialami timnas Indonesia itu itulah yang dirasakan oleh sebagian tim-tim di Liga 1 yang mungkin agak sedikit dalam tanda kutip disolimi ya sama komdisk PSSI lanjut kita ke berita klub mungkin kalian udah lihat ya dimana momen saat Boyan Hodak ngamuk-ngamuk di locker room PSSI saat lawan LCS sebenarnya inilah yang jarang banget kami lihat sekarang ini di musim ini ya dimana Hodak ini ngomel-ngomel atau ngamuk-ngamuk musim lalu itu hampir tiap laga Boyan Hodak itu selalu ngomel-ngomel dan ngamuk-ngamuk loh di locker room tapi hasilnya luar biasa PSSI sampai juara loh ditambah memang musim lalu PSSI punya pelatih yang cukup apik mengasah striker tim dan sekelas Goran Paulik tapi memang faktanya pemain PSSI itu memang harus digituin loh karena pemain PSSI itu terlalu manja kalau buat kami menurut kami memang pemain PSSI itu terlalu manja deh kalau kalah mereka dibelain sama Umu Muhtar kalau menang mereka disawar sama Umu Muhtar jadi seolah-olah mereka ini menjadi manja cuma kalau pendapat kami pribadi ya apa yang dilakukan Boyan Hodak ini tuh bukan tanpa resiko loh gede loh resikonya kita mungkin masih ingat ya musim lalu saat Luis Mila masih di PSSI Luis Mila pun sempat ya ngomel-ngomel di locker room tapi ya ada pemain yang kurang sejalan atau kurang suka lah dengan cara Luis Mila dengan ngomel-ngomel atau istilahnya ada yang pemain gak terima lah akhirnya mungkin dia ini ngompor-ngomporin lah istilahnya ke para pemain PSSI yang lain akhirnya apa Luis Mila yang tersingkir juga kan dari PSSI nah ini pun bisa kejadian sama Boyan Hodak kalau memang nantinya ada pemain yang ngerasa gak atau kurang suka dengan apa yang dilakukan Boyan Hodak dengan ya ngomel-ngomel kayak gitu ya bisa aja kan kejadian yang dialami Luis Mila tuh bisa menimpa pada Boyan Hodak tapi hikmah apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini jika seorang pelatih saja udah ngomel-ngomel kayak gitu apakah artinya pelatih ini memojokkan pemain kan enggak tujuan pelatih kan sama demi kemajuan Persib pemain dirasa udah mulai malas-malasan yaudah perati ngomel-ngomel tapi yang tujuannya apa tujuannya membangkitkan semangat para pemain itulah kenapa kami selalu mengkritik Persib agar Persib itu pemain Persib ini gak kembali kayak sifat awalnya sifat aslinya ini pemalas makanya ini pun kami sarankan buat para pepotos seorang pepotos sediati mungkin gak akan sangat euforia dengan atas hasil yang dicapai Persib saat ini jangan ini mah ya baru menang sekali aja itu 7 hari 7 malam diposting dipuja-puja semua pemain Persib apa hasilnya gede kepala pemain Persib ujung-ujungnya manja kalau buat kami pribadi ya kalau mereka berhasil kalau mereka menang apresiasi-apresiasi aja sewajarnya tapi jangan terlalu berlebihan sebab segala sesuatu yang berlebihan itu gak bakalan bagus hasilnya tapi emang susah sih dengan watak SDM bangsa ini giliran menang timnya berame dipuja-puja giliran jeblok timnya berame juga dihujat apakah ini disebut supporter sejati silahkan jawab sendiri dari Persebaya Persebaya dikabarkan kembali ajukan tawaran pada Persija untuk bisa memulangkan Rizky Rido ke Persebaya tapi apa jawaban dari pihak Persija menurut Presiden Persija Muhammad Prapanca secara tegas mengatakan Rizky Rido ini not for sale alias oratidol gak dijual bahkan Perapanca mengatakan Rido ini gak akan dilepas ke klub manapun kecuali Rido ini akan dilepas ke klub luar negeri dengan harga 7,49 miliar rupiah nah kalau gitu nih Pak Perapanca kalau ada tim yang nawar 10M lepas gak tuh Rido Rido saat ini memang masih mendapat tawaran dari sejamblah klub di luar negeri seperti klubnya dari Selangor FC di Malaysia Racan Buru FC di Thailand dan ada beberapa klub dari Denmark dan juga Belgia yang menyatakan tertarik pada Rizky Rido jadi menurut Perapanca selama Rido ini di Persija gak akan ada satupun klub Liga 1 yang bisa mengambil Rido dari Persija kecuali ya kecuali tadi ya ada klub yang mau membayar 2 kali lipat dari harga yang ditawarkan oleh Persija dan juga Rizky Rido yang memang memutuskan jadi kontraknya dari Persija itu baru dia bisa pindah dari Persija dari Persija Persija dipastikan kena sanksi denda nih 100 juta rupiah dari Komdis PSI sebab 7 November 2004 udah kelewat nih tapi Persija belum juga umumkan pelatih barunya ya udahlah terima aja ya mau gimana lagi tapi yang pasti kata pihak Persija udah ada sih orangnya cuma ya itu berkas-berkasnya belum kelar makanya belum diumumin itu kata pihak Persija Persisolo bagaimana dengan pemain asing baru Persisolo ya betul Persisolo akan mendatangkan pemain asing baru di jendera transfer ini dan kabar yang kami terima pemain asing baru ini datang bersama si pelatih baru ini jadi kita akan tunggu nih siapa pelatih baru Persisolo kalau yang diambil oleh Persisolo adalah Leo Neiva ya berarti mungkin mantan anak Asu Neiva di klub sebelumnya seperti Marcos Wilmar atau apa gitu kan kalau memang ternyata Jajang Nurjaman yang diambil yang palingan mantan anak asunya di Persikabu ya kalau enggak Konate mungkin Pedrin Ho kali ya jadi ya ditunggu aja Sampai jumpa